Assalamualaikum teman-teman dalam segmen jalan-jalan kali ini channel Junjoy ingin mengajak teman-teman sekalian mengunjungi Monumen Nasional atau yang biasa kita kenal dengan sebutan Monas untuk menuju ketugu Monasnya nanti teman-teman akan diberi dua pilihan pilihan pertama yaitu teman-teman bisa menaiki kendaraan listrik yang ramah lingkungan pastinya di halte ini nah itu dia teman-teman kendaraan yang kita tunggu-tunggu telah datang untuk menaiki kendaraan ini hanya melalui halte yang sudah ditentukan dan ini pun gratis tidak dipungut biaya dan pilihan keduanya teman-teman bisa berjalan kaki sambil menikmati suasana menuju ke tugu Monasnya nah silahkan teman-teman ingin memilih yang mana Tugu Monas ini adalah sebuah monumen peringatan setinggi 132 meter yang terletak tepat di tengah lapangan Medan Merdeka Jakarta Pusat Monas didirikan untuk mengenang perlawanan dan perjuangan rakyat Indonesia dalam merebut kemerdekaan dari pemerintah atau kolonial Belanda Pembangunan Monas dimulai pada tanggal 17 Agustus 1961 di bawah pemerintah Presiden Soekarno dan diresemikan hingga dibuka untuk umum pada tanggal 12 Juli 1975 dan Tugu Monas ini dimakotai tidak api yang dilapisi lembaran emas yang melambangkan semangat perjuangan yang menyala-nyala dari rakyat Indonesia Alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di halte pemerintian untuk menuju ke pintu masuk ke arah Tugu Monasnya Oke berikutnya kita akan melewati terowongan jadi kita tidak bisa langsung masuk lewat pintu atau pagar dari Monumen Monasnya tadi ya tapi kita melalui terowongan ini untuk masuk ke terowongan dan disini nanti ada untuk pembidikan tiket bila kita sudah mempunyai jekar itu kita bisa tap dan ini adalah harga tiket masuk museum Monas pengunjung dewasa hanya dikenai biaya 5.000 rupiah mahasiswa 3.000 rupiah dan pengunjung anak-anak mulai dari 2.000 rupiah dan bila teman-teman ingin mengunjungi sampai puncak Monasnya biayanya adalah dewasa 15.000 mahasiswa 8.000 dan pengunjung anak mulai dari 4.000 rupiah terjangkau kan teman-teman oh iya teman-teman loket tadi hanya untuk pengecekan bila kartu jekar kita habis atau saldonya kosong bisa di top up disana dan loket tadi pula bisa melayani pemilihan untuk kita menuju puncaknya sekaligus pengambilan nomor antrianya ya terowongan ini adalah jalan untuk menuju ke pintu dimana nanti kita mengetep jekar kita atau pemotongan dari tiket masuknya ya teman-teman selamat menikmati selamat menikmati nah itu adalah halte pemberhentihan dari mobil listrik tadi ya teman-teman dan ternyata sepanjang terowongan tadi kita menyeberangi jalan besar itu pantasan tadi lumayan panjang terowongannya dan sekarang kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke museum yang berada di kaki Monumen Nasional ini kira-kira di dalamnya ada apa aja ya oke ini adalah museum dari Monas ya posisi museum ini ada letaknya di bawah tanah dan disini terdapat kalau gak salah kurang lebih 51 biorama yang menggambarkan tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia oke nanti kita lihat satu-satu ya bioramanya ini adalah biorama pertama biorama pertama itu menggambarkan kehidupan masa purba antara 2000 sebelum masehi sampai 500 bermasehi biorama berikutnya tentang yaitu pelayaran Indonesia antara China dan India pada zaman kerajaan Sriwijaya oke ini berikutnya pembangunan candi ini pada abad ke-11 ini adalah biorama-biorama yang ada di museum nasional atau ya yang biasa kita sebut Monas luas lah disini sangat luas ini menggambarkan biorama menggambarkan perang di Ponogoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai dengan 1830 ini perang Timam Bonjol sudah tahun 1821 sampai dengan 1837 ini adalah biorama sumpah muda pada tanggal 28 Oktober 1928 ini menggambarkan biorama yang menggambarkan pada saat promusa atau kerja paksa oleh tentara Jepang antara tahun 1942 sampai dengan 1945 nah ini adalah saat-saat yang bersejarah yaitu proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Presiden kita pertama Insinyur Soekarno dan Bapak Muhammad Hatta dan ini adalah penyesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945 setelah dibacakannya proklamasi dan ini adalah hasil karya anak bangsa yaitu pada tahun 1995 yaitu uji terbang perdana N250 produksi dari Bandung pada tanggal 19 eh maaf pada tanggal 10 Agustus 1995 oleh Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie fasilitas disini sudah sangat lengkap ya teman-teman karena sudah ada toilet untuk wanita tersendiri dan di sebelah kanan sana terdapat toilet untuk pria terpisah dan sudah ada musholahnya juga ini adalah fasilitas untuk air minum tinggal masukkan uangnya ke sini lalu kita pencet tombol yang akan kita tuju angkanya disini kan ada angka-angkanya tuh tombol berapa akan kita tuju minuman mana jadi ada harga dan angka-angkanya oh ternyata disini sudah ramah untuk kursi roda juga ya teman-teman ini untuk kursi roda bisa naik ke atas cawan menuju ke puncak akhirnya kita sampai juga di titik awal untuk menuju ke puncak yaitu pintu masuk atau liftnya ya teman-teman sambil menunggu lift ini dibuka lagi kita lihat-lihat sekitar dulu ya karena kebetulan pas saya kesini sedang jam istirahat teman-teman selamat menikmati kami mengunjungi monas ini saat weekday tetapi pengunjungnya lumayan banyak dan menyebabkan keantrian saat kita memasuki lift karena memang kapasitas lift ada batasnya ya serta di depan lift ini ada gate atau pintu untuk kita nge-tap dari kartu jekatnya ya teman-teman jadi baru kepotong disini bila kita ingin menaiki puncak dari monumen nasional ini akhirnya yang kami tunggu-tunggu telah tiba giran kami memasuki lift untuk menaiki dan menuju ke puncak dari monumen nasionalnya dan tak berapa lama kami pun telah tiba di puncak monumen nasional dan ternyata dari puncak sini hampir sebagian besar kota Jakarta terlihat loh teman-teman dan di sebelah utara disana pun terlihat hamparan laut pantai utara ataupun ancol yang terlihat dengan sangat jelas cuaca sedang bagus selamat menikmati selamat menikmati setelah beberapa menit kami di atas puncak akhirnya kami turun teman-teman dan pintu turunnya tidak melalui pintu masuk yang lift tadi ya karena pintu turun ini berada di pintu ataupun lantai dua di cawannya ini adalah lokasi cawan dari monas disini terdapat tulisan dilarang menaiki ataupun duduk di pagar ya memang ini sangat-sangat berbahaya teman-teman ya karena ini langsung ke bawah dan ternyata cukup sangat melalakan juga ya teman-teman dan perjalanan kita mengitari monumen nasional ini sampai-sampai si kakak dan si adik alil ini mengalami kelelahan akhirnya perjalanan kami selama berada di monumen nasional ini cukup sampai disini ya teman-teman dan mudah-mudahan video saya ini bisa bermanfaat terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati